Penggunaan bahasa yang mudah dimengerti oleh audiens diperbolehkan Ataukah kita tetap mempertahankan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan menaruh Pertanyaan menarik sekali dari Bapak Zulham Effendi Justru dengan Bapak menggunakan pendekatan bahasa dan gaya bahasa sesuai dengan siapa audiensnya Itu Bapak bisa mendekatkan emosi, informasinya Bapak lebih masuk, lebih mudah dipahami Dan justru itu gak semua orang malah bisa Pak Sapa audiens? Perkenalan diri dan sampaikan topiknya apa? Tips dari saya untuk Bapak Ibu adalah ketika menyampaikan salam, usahakan diam dulu sejenak Baru kemudian kita lanjutkan dengan kalimat selanjutnya Coba ya Pak ya Oke Oke, yuk silahkan paragraf pertama aja Pak Selamat sore Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia Terima kasih Mbak Syir Waalaikumsalam Terima kasih Ibu Terima kasih Aturnun